hai oke ini gulai tahu kacang banyaknya ya ini sudah jadi ini rasanya enak banget berasakan apalagi kalau dimakannya pakai nasi anget Masya Allah nah ini saya akan coba ya makan tahunya nih Bismillah Mari makan oke buahnya sedap makan ya Bismillah Mari makan mantap Ayo coba kita tumis ya kumulnya sampai dengan matang dan harum masukkan dua daun salam tangkuat satu setelah kita masukkan ya ini sudah mulai matang ya terus kita masukkan air air sekitar 100 mili mili tambahkan santan instan ya itu sekitar 100 mili kita aduk ya hingga tercampur rata antara santan dan airnya setengah gula merah ya satu sendok teh penyedap kita aduk rata dulu ya kita biarkan penyedap dan gula merahnya ini larut ya di dalam air santan setengah sendok teh garam kita biarkan air santannya menjadi dulu ya setelah mendidih lagi kita masukkan yang lainnya telah mendidih seperti ini masukkan tahu ya tahu putih yang sudah saya goreng aduk masukkan kacang panjang juga ya kita mau buat gulai tahu kacang panjang ini kita aduk lagi Oke untuk rasa ini sudah enak banget ya tadi saya udah cek rasanya sudah enak sekali kalau ada tahu dan kacang panjang di rumah jangan dianggurin kita buat jadi gulai tahu kacang panjang ini enak banget yang namanya satu bawang daun bawang ya ya gulai tahu kacang panjangnya sudah enak ini gulai tahu kacang panjangnya sudah jadi ya ini rasanya udah enak banget nih kacang panjangnya sudah sudah matang tahunya juga sudah oke ini tinggal kita plating dan kita rasakan ya tahu kacang panjangnya sudah jadi ya nah hasilnya seperti ini ini enak banget ini cocok nih untuk dijadikan sebagai ide sarapan atau menu harian di rumah ya silahkan ya dicoba gulai tahu kacang panjangnya yang enak sekali selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati